Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai di nomor 41 sampai nomor 45 Lalu saja kita bahas yang pertama Perhatikan kutipan ayat itu kedua ya Dari surat afli sebagai berikut Alhamdulillah Tulislah pokok dari ayat tersebut Ingat pokok bukan arti ya Artinya adalah Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia Isi pokoknya adalah Sudah berhormat tuliskan disini Yaitu penegasan Allah bahwa tipu daya Raja Abrah itu sia-sia Atau kesembungan membuatkan hancuran Karena sombong Raja Abrah sombong Dua pasukannya ingin menghancurkan kak Yang nomor 42 Rasulullah Azmi adalah rasul yang memiliki ketabahan Kesabaran dan keulutan dalam mengemban amanah sebagai tusan Allah Walaupun dihadapkan pada rintangan yang berat Kita bisa menurut sifat sabar Berulat dan teguh hati seperti Rasulullah Azmi Sebutkan lima rasul yang termasuk Rasulullah Azmi Ingat dihafalkan N itu Nuh I Ibrahim M Musa I Isa Dan M terakhir Nabimu Hamad Nimim N Nabi Nuh M Allah subhanahu wa ta'ala telah menerunkan kitab suci kepada Rasul Hal ini sebagai petunjuk bagi manusia melalui Rasulnya dan hidupnya Selalu menuju kepada kebenaran dan terhindar dari kesalahan Dari deskripsi di atas disebutkan nama kitab suci Dan Rasul penerimanya adalah Nama-nama ada kitab suci Jabur Diterima oleh Nabi Daud Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa dan Injil Kepada Nabi I saat yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat jangan tertukar Baramat ulangi Zabur itu diterima kepada Nabi Daud Kitab suci Taurat diterima oleh Nabi Musa Dan kitab Injil kepada Nabi Isa Dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada empat Dan nomor empat puluh empat Baramat besarkan Mengeluarkan zakat Adalah wajib bagi umat Islam yang mampu Kewajiban umat Islam Bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan Atau menjelang hidup fitri Tapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta Jika telah mencapai batas Atau hisap Suatu tertentu dalam satu tahun Itu harus juga Harus dibayarkan Sebutkanlah tiga hikmah zakat Kemarin sudah Pak Umat suruh nulis ya Tentang hikmah zakat yang singkat-singkat ada Pertama, bersihkan harta dan jiwa Pertama, membantu orang yang kesusahan Ketiga, mendorong manusia untuk peduli kepada orang lain Empat, terdiri dari sifat kikir Atau yang lainnya yang kemarin sudah kita tuliskan bersama-sama Kita kajang bersama-sama di sekolah Baik, nomor 45 itu Tentang sifat atau sikap Rasulullah SAW Tentang Suatu hal Yang akan diceritakan dalam 45 Bisa kejujurannya Bisa amanahnya Atau bisa yang lainnya Kalau disini tentang sikap berlaku Peduli terhadap lingkungannya Bisa juga peduli kepada orang lain Jadi, harus jelas nanti menjawabnya Karena yang ditanya adalah Menjaga sikap berlaku peduli terhadap lingkungannya Berarti menjawabnya sesuai Ini Disini, Pak Roma contohkan Agar terjadi kesimbangan antar manusia Hewan dan tumbuhan Dan alam sekitar Karena tidak sedikit bencana alam timbul Akibat olah rakus perbuatan manusia Yang lain terhadap menjaga kesimbangannya Baik, anak-anak Alhamdulillah Nomor 41 dan 45 sudah kita bahas Semoga dapat menjadi ilmu untuk anak-anak Nanti yang masih bingung Bisa ada UBA Baromat Pak, ini tanya Boleh Insya Allah Bahkan Baromat balas dengan sebebetnya Aduh kalam Semoga besok anak-anak Mendapatkan nilai yang bagus Dalam ujian Pak Roma tutup Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!